Saya nih, jujur ya, saya waktu pertama kali ketemu Bu Renan itu Saya langsung bilang begini, Jakarta Bu, saya ini salah satu fansnya ibu Oh, fans? Iya, saya ambil video dia, saya upload di akun sosial media saya Diri post gitu? Iya, enggak, saya ambil, saya download Oh, diambil, download Saya update ulang Apa, update-annya apa di bawahnya? Ini wanita tangguh, ini wanita hebat, ini pimpin masa depan kota Bogor Wih, luar biasa Dan Follow, like, share, and bless Instagram, Youtube, TikTok, Facebook, friendpage Facebook, group, snack, hello Bogor Daily, the way of solution Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya, Salma Chala, Insta Famous Indonesia Di Bincang Bogor Daily Kenapa hari ini ritmenya menurun kurangnya di Bincang Bogor Daily? Ya, itu baru benar ini, baru adalah geng saya Bincang Bogor Daily gak pernah sepi, selalu ramai, dan selalu berpenuh apa? Penuh inspiratif Nah, dengerin ya buat teman-teman semua para best di Bincang Bogor Daily Hari ini Salma Chala menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa Tentunya ini adalah hampir detik-detik penentuan siapa yang akan terpilih menjadi salah satu perwakilan kota tercinta kita Yaitu kota Boy Seneng banget kah ya buat Salma Chala kali ini bener-bener semarah Karena pilkada kali ini bener-bener luar biasa Luar biasa ya kenapa? Bener-bener melelahkan Tapi melelahkannya bukan buat kita, melelahkannya untuk para calon wali kota dan calon wakil wali kota yang akan memimpin kota Bogor menjadi lebih baik Mari kita akan sambut saja langsung ada Ibu Rena Devrina dan juga ada Bapak Ahmad Teddy Risandi Mau nyebutin nama Bapak Teddy itu lelah sekali ya 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 Nah Ahmad Teddy Risandi Fernando 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 Ya Allah capek deh pak Saya kalau milih Bapak bingung kepanjangan namanya pak Tapi tentunya saya mau menjelaskan sedikit Ini ada satu seorang sosok wanita yang menjadi aku ya apa ya menjadi toko inspiratif Itu saya, saya pribadi Luar biasa ini Ibu Rena ini salah satu tempat curhatan saya Kenapa saya bisa duduk berada disini dan tentunya menjadi siapa Salma Chala Instafemas itu Alhamdulillah Dia adalah salah satu pendukung saya Tepuk tangan dulu Ibu Rena Yang mendukung siapa? Yang didukung siapa? Tapi saya menjadi seperti ini karena ibu loh Aduh, oh iya lupa jangan begitu Pak Teddy belum? Iya, mau di belom wali ya Pak Teddy itu nanti akan menjadi salah satu pensupport saya Support apa? Support para janda Permisi ya, Assalamualaikum Ya Allah, ya Allah Seneng banget langsung gerah ya kalau ngomongin janda Tapi kita gak ngebahas jandanya dulu ya pak ya Jangan ya Yang saya tahu ini Ibu Rena ini seorang birokrat Dia dari mulai ke lurahan, ke camatan, ke dinasan sampai ke pemilihan presiden Oh belum ya Bu ya Belum ya Baru akan menjadi wali kota Bogor Dan juga yang tentunya banyak sekali menjadi sorotan Cara kerjanya Ibu Rena ini selalu menampilkan di sosial media Itu menjadi satu bukti Karena sosial media saat ini tidak bisa dipungkiri lagi Itu menjadi satu bukti nyata kerja yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat Bener gak sih? Bukan karena kita ingin menjadi famous di dunia digital Tapi memang itu yang perlu kita tunjukkan secara langsung Lalu ada seorang laki-laki disini namanya Pak Teddy aja deh ya Karena dikenanya Pak Teddy capek namanya pak Dia adalah seorang penyiar radio Lesmana yang terhit legend di kota Bogor Pada masanya? Pada zamannya Ya ini belum disebut ya Dua tahun yang lalu biar gak ketuaan Dua tahun yang lalu? Udah lama banget pak ini saya zaman SMA ini Lesmana ini Terus dia gue sebagai aktivis partai Sekarang aktif banget ya di partai ya Makanya bapak ada disini ya Pak ya Terus juga anak band Suaranya tadi saya udah denger Boleh sedikit? Ini produsernya siapa mbak? Kok dibuka semua ya? Oh iya namanya begitu Emang begitu ini harus dibuka? Bahkan bapak ini menjadi anak sulung ya? Sulung 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 Bukan arti sulung itu ya? Bukan ya Pak ya Oke Siapakah mereka berdua ini sudah saya sebutkan Tapi tentunya lebih banyak lagi kalau saya sebutkan Kita gak selesai-selesai podcastnya ya Langsung aja kita disini akan bertanya-tanya tentang Kedua dari calon ini yang akan menghadapi pilkada Tahun 2024 ini Dan tentunya para masyarakat kota Bogor ini sangat penasaran sebenarnya Kenapa Ibu Rena dan Pak Teddy ini mau ikut Bahkan menjadi bagian pilkada Ini sebenarnya kota Bogor ini kota yang sangat bisa disebut kota emas sekarang ini ya Karena menjadi sorotan dari seluruh masyarakat Indonesia Bogor ini sudah sangat terdengar dan ternyaring di Indonesia Raya Bahkan ke mancanegara lainnya Terutama kota Bogor ini banyak dirindukan oleh wisatawan mancanegara Jadi ini akan menjadi PR sekali kalau Bu Rena terpilih dan Pak Teddy juga terpilih Kita bukan hanya memikirkan warganya, perekonomiannya Tapi wisatanya juga nanti kita harus pikirkan juga Agar para turism meningkat dan juga para wisatawan datang kesini bisa nyaman Ini pesan dari saya aja Di luar dari pertanyaan ini Baiklah ada pertanyaan-pertanyaan disini dengan nilai 1 miliar rupiah Nah tentunya pasti seneng kan Saya juga seneng disini ya Nah yang saya mau tanyakan langsung sama Bu Rena dulu ya Tapi sebelum menanya sama Bu Rena Bu Rena kenalan dulu mungkin sama Besti Benceng Bogor Dailynya silahkan Halo assalamualaikum nama saya Rena Davrina Saya salah satu pasangan calon wali kota Bogor Bersama Kang Teddy tentunya Di nomor urut 4 Usia kita 44 tahun Nanti kita coblosnya November 2020 Cocokologinya Mas Oh bener ya Jadi ntar saya kalau ngomong begini terus aja ya Oh iya bener ya Dan kebetulan kami berdua bukan anak keempat Bukan anak sulung ya Kan cocokologi Oh cocokologi Apapun 4 aja Sulung-sulung Dipaksa Oh sulung-sulung bener ya Gak salah ya saya ya Pernah saya gak cari tau kalian ya Salah selalu benar Oh iya Alhamdulillah itu memang prinsip pariakannya Itu begitu Oh iya Polis kalian iklan ya Iya nanti Nanti lah kita bahas Nanti kita bahas Karena Perlu disantuni ya Dan dirakahi Ada contoh gitu kita programnya ada Ada ya nanti kita akan bahas juga Tapi sebelum itu saya tentunya ingin bertanya dulu kepada Ibu Rena Ibu Rena Davrina yang terkenal sebagai Ibu Rena Sebagai Ibu Peri katanya Ibu Peri perbaikan jalan Itu dulu ya Sekarang perbaikan gizi Enggak Atau perbaikan Perbaikan-perbaikan rumah tangga orang lain kayaknya ya Baiklah Ibu Rena Ini disini saya pengen tau Bertahun-tahun kan Ibu Rena bergelut di Sebagai birokrat Dari mulai kelurahan Kecamatan sampai kedinasan yang terakhir kemarin Terus Apa sih yang sebenarnya mendorong Ibu Rena Ingin menjadi Wali kota Bogor itu Apa yang mendorong Yang sangat mendorong itu apa coba Supaya bisa lebih bermanfaat Pada banyak orang Pertama yang kedua Saya keluar dari zona nyaman Oh itu nyaman kemarin Bu Iya dong Kan udah jelas di jangka harir saya Oh iya Segitu Ibu capek saya lihat Tapi Ibu nyaman Aneh ya Berarti Ibu sangat giat sekali ya Luar biasa Berarti pengen keluar dari zona nyaman Bahkan ingin Lebih banyak bermanfaat Buat orang banyak Terutama warga kota Bogor sendiri ya Tujuannya manusia hidup apa Selain bernafas dan makan Sebaik-baiknya bermanfaat buat orang Sebaik-baiknya manusia itu Satu miliar Kalau satu miliar udah di tangan Mohon maaf Saya undur diri aja Silahkan prosnya gantikan disini ya Udah kenyang hidup saya ya Aduh Ibu Saya mau tanya nih Bu Rena Sekali lagi saya mau tanya ya Prosesnya sebenarnya Ibu merasa yakin Sekali bahwa Ibu harus Ikut berjuang Dan harus menjadi wali kota Bogor tuh Apa sih Prosesnya Prosesnya Ya semuanya pasti ada proses Tapi ada proses yang harus saya ungkapkan Ada yang tidak perlu saya ungkapkan sebenarnya Renang terlalu kepo Emang disini perlu kepo Bukan nak Kami adalah haus akan informasi dan fakta Oke Kami tidak mau mendengar dari pihak luar saya Tapi kita pengen dengar langsung dari Bu Rena Prosesnya tadi kepo Oke Ada jawaban yang lain Bu Ya jadi intinya Kenapa mau ikut sih Bu dalam konsistasi ini? Yang jelas sih Karena saya sudah dapat restu dari suami saya Oke Dan restu dari orang tua saya Oh iya Oke Akan semakin mudah Kalau misalnya Dua izin itu sudah Terpenuhi Kemudian juga Saya merasa Saya punya rekan jejak yang jelas Ketika orang mungkin Akan melakukan A, B, C, D Saya sudah melakukan sebagian program-program yang mereka Betul Itu saya setuju sekali Karena Kita sebagai warga kota Bogor Sudah merasakan Dampak yang sangat luar biasa Yang sudah dikerjakan oleh Bu Rena Nah disini saya bukan karena mensupport atau karena siapa Bu Rena itu bukan Tapi kita sudah bisa melihat sendiri dan menilai sendiri dari apa yang sudah dikerjakan selama ini Bu Rena untuk kota Bogor ya Berarti secara tidak langsung memang yang mendorong itu adalah Keluarga Keluarga ya Orang tua juga Dan juga anak-anak ya Pasti Aduh Bu Rena Emang kalau orang tua dan keluarga sudah mensupport Rasanya kaki itu melangkah lebih ringan Iya Dan juga lebih kuat Iya Ya kan bukan begitu Bu Rena Benar Seperti saya Lebih ringan? Belum sih Mungkin ada programnya Pak Iklan lagi ya Iklan lagi Ngomong-ngomong Ngomong soal Tadi kan kita ngomongin Tapi sekarang kita keluar dulu dari Kita ngomongin soal perkawinan Oke Kenapa Ibu Rena mau berkawin dengan PDIP? Nah ini nyambungi Berkan nama perkawinan ya Untuk menyelamatkan partai Gimana Bu? Proses kawinnya dengan PDIP Hingga akhirnya berpasangan dengan Pak Teddy Kena satu-satunya partai Yang sangat jeli melihat potensi saya adalah PDIP Wow luar biasa ya tepuk tangan Tapi memang benar Kita harus klik dulu Kita harus jalan dulu Dan kita harus bisa Lihat supportnya seperti apa Baru bisa jalan Satu frekuensi enggak? Betul Nah seperti radio ya Pak ya Betul Kalau ada frekuensinya tepat Itu akan jernih Terdengar Dimanapun berada Walaupun di atas gunung Ya Seperti jodoh Jodoh ya? Ngomongin jodoh nih Baiklah Nanti ya Nanti 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 Perjodohan itu nanti Pak Kita akan bahas Baik langsung pertanyaan sama Pak Teddy nih Ibu Rena boleh istirahat dulu Boleh menghadap ke belakang Ngomong-ngomong nih Pak Teddy Iya Saya kemarin melihat Saat Pak Teddy Di Arena ya Arena Apa? Arena Arena ini Arena Arena apa? Kemarin perdebatan ya Debat ya Kemarin Pak Teddy datang sendiri Lalu disitu ada yang Tadi saya dengar juga Dan saya juga udah mengutip Quotnya itu Bapak Jauh di mata Dekat di WA Ya Nomor telepon WA-nya berapa Pak? Udah tadi saya udah minta ke Ruli Oh udah ya Nanti saya mau ngomongin Soalnya Soalnya dekat di WA Saya bingung Bapak kenapa ngomongin WA Pak? Iya Kenapa jauh di mata dekat di WA? Pertama pengguna Sosial media terbesar Di Republik ini Adalah WhatsApp WhatsApp Nomor satu itu Sebagian besar Orang Indonesia Pasti alat komunikasinya WhatsApp Dan WhatsApp itu bagian dari Sosial media Betul Dan itu terbesar Nah kita memanfaatkan Teknologi zaman sekarang Untuk lebih dekat Person to person ya Via WhatsApp Oh iya Benar Dan juga Itu sebagai prinsip Salah satu program dari Ready ya Ready melayani Yaitu Ready 24 jam Jadi memang Dengan jargon Nah itu kan paling mudah Iya Paling mudah Menyelesaikan permasalahan Ya curhat-curhatan Bahkan muncul Masalahan juga Dari WhatsApp ya Pak ya Mungkin Mbak begitu Iya saya Itu saya juga Balik lagi ke saya Lagi Memang yang salah saya Pak Yang salah saya Bukan Bapak sama Ibu Gak salah Oke 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 Emang ngomongin WA nih Saya penasaran Kenapa Kata-kata itu Melekat di kepala saya ya Pak Jauh di mata dekat WA Itu spontan Emang Bapak punya programnya sendiri sih Itu jagoan kami berdua Rena Teddy Kan kita ada salah satu program kami itu Ready melayani Oh ready melayani Oh pangkalan ready Rena Teddy itu ya Saya sering membaca di jalan-jalan Ready gitu I'm ready Makanya suka ngomong I'm ready Iya 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 Bukan Dodi Kenapa harus Dodi Dodi gak usah dibahas Dodi lagi lelah keliatan wajahnya ya Pak Teddy ini Iya iya Kenapa Pak Teddy yakin Mau berpasangan dengan Ibu Rena Satu Pada saat pertama Saya ini jujur ya Saya waktu pertama kali ketemu Bu Rena itu Saya langsung bilang begini Jakarta Bu saya ini salah satu fansnya Ibu Oh fans Iya Uit banget Jadi di salah satu akun Social media saya itu Saya pernah upload video beliau Dia aus sebelum Masa Ketemu Ketemu dan Ibu Rena gak tau Pernah mengupload Gak tau Gak gak tau Terus Saya ambil video dia Saya upload di akun social media saya Jadi post gitu Iya Gak Saya ambil Saya download Oh diambil Download Saya update ulang Apa updateannya apa Di bawahnya Ini wanita tangguh Ini wanita hebat Ini pimpin masa depan Kota Bogor Wih luar biasa Dan itu jauh ya Jauh sebelum saya kenal Bu Rena Jauh sekali Jauh sekali Jauh sekali Dia masih ikat di CPU Dan saya lihat Ini orang Perempuan kayak begini Bagi saya Ini Risma Untuk Kota Bogor Betul banget Di mata saya Udah kenal capek Jadi begitu pertama kali Ketemu dengan Ibu Rena Bu Dia bilang Rena Teddy Bu saya fans Ibu Oh iya Iya Disitu kita gak ada Pembicaraan Kabar pasangan Enggak ada Kita baru ketemu aja Saya buktikan dengan fans Ini Jauhkan 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 Saya bilang Nih Saya udah pernah upload Jadi saya pikir Ibu Rena itu Sosok yang pas ya Dia ini orang yang sudah lama Di dalam pemerintahan Kota Bogor khususnya Artinya Beliau ini Sudah sangat siap Jadi bagi kami ini Hari ini dilantik Besok itu sudah bekerja Gak perlu belajar lagi Kita kan cari pemimpin Bukan mau coba-coba kan Betul Buat anak kok coba-coba Kan kita gak buat anak Kita buat warga kota Bogor Iya gak sih Cerdas Oh mestinya Karena saya duduk disini Aduh Benar juga Pak Tapi kalau Menurut saya Saya pengen taunya Dari sisi Pak Teddy sendiri Pak Teddy itu kan Sudah melihat sebagai Sosok Burena ini Orang yang tepat Sebagai wali kota Bogor Untuk to the next Nah untuk Pak Teddy sendiri Itu Saya Siap nih Menjadi wakilnya Kira-kira Partner yang akan Seperti apa Yang akan dibuat Atau supportnya Seperti apa Full-fullan Atau Kita akan bagi tugas Kita bagi Untuk menjaga Kota Bogor sendiri Gimana Pak Sebagai wakilnya Saya merasa Begitu saya diminta Oleh partai Untuk Mendampingi Burena Gak perlu ada penolakan Saya pikir Dengan Burena ini Kita gak perlu Ada pendekatan Kita udah bisa running Masing-masing Dan punya tujuan yang sama Menang Salah satunya Sepertinya kemarin Pas lagi debat calon ya Betul Artinya Walaupun Burena mungkin Ada kegiatan lain Ya saya juga harus Menjadi Rena Teddy Disitu kan Betul sekali Nah Jadi kami-kami ini Gak perlu sering-sering berdua Karena saya rasa Kita cukup sejam ngobrol Kita saling mengerti Jalan Itu Luar biasa Jadi Di luar sana Itu banyak sekali Cerita Kenapa Ibu Rena tidak hadir Kenapa hanya Pak Teddy yang hadir Tapi disini terjawab Bahwa Dengan Pak Teddy pun Sudah bisa menjadi Perwakilan Rena dan Teddy Disana Karena Karena begini loh Bagi kami Rena Teddy itu Rena Teddy itu Bukan sekedar wali kota Dan wakil Tapi kami ini pasangan Nah Setuju Pasangan itu kan Kita harus saling melengkapi ya Betul Rena bicara seperti Teddy Teddy bicara seperti Rena Wah ini nih Yang aku suka Keren banget dong Wuh Tepuk tangan deh Jargon baru Jargon baru Diulang Diulang Pak Diulang Kalau diulang suka lupa Mending rekamannya aja Lebih ulang Oke 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 Tapi Konon katanya kan Pak Teddy ini adalah Dulu seorang penyiar Iya kan Jadi sebelum kita Kita closing ke segmen kedua Bapak boleh dong Keluarkan suaranya Keluarkan lah Skillnya saat menjadi penyiar Untuk closing ke segmen pertama ini Pak Ayo Pak Lesmana 100,1 FM Fun Radio Teman Lesmana dimanapun kamu berada Sekarang waktunya kita menikmati Lagu-lagu yang luar biasa di pagi hari Sambil ngopi Makan nasi Juga godain istri tetangga sebulan Oke Selamat menikmati Insta PMS Indonesia di Bincang Bogor Daily Dan juga bersama Rena Dan juga Bapak Teddy Sorry sorry kalau aku panggilnya Rena Karena apa Ibu Rena ini bukan ibu-ibu Sebenernya Ini Rena ini sebagai bagian apa ya Yang bisa deket banget sama masyarakat Karena kalau kita lihat Cara belusukan ibu Rena itu spesial Iya Selalu ada tawa Selalu ada canda Selalu ada keseruan Walaupun dia marah Orang tertawa Itu aneh Magic-magic Iya Gak males marah Tapi malah ikutan ketawa Kan saya juga jadi seneng nontonnya ya Oke Tadi kita udah ngomongin Ada hal yang sangat serius sekali Untuk warga kota Bogor Kita akan membahas lebih kupas Lagi lebih tuntas Lagi lebih tajam Lagi setajam No Mulut tetangga Karena tetang ngomongin Iya pak Yang saya tau Saya denger-denger nih pak Iya Saya nanya sama Pak Teddy dulu Boleh izin Kok saya deg-degan ya Disini ada program Program deg-degan pak ya Ini deg-degannya Ini emang saya juga deg-degan Saya takut jawabannya Gak sesuai ekspetasi saya pak Iya Bapak katanya punya program Untuk memberikan apa ya namanya Insentif Insentif Untuk kepala keluarga Tentang wanita yang hidup sendiri Sebatang kara Oh ya Allah Ini sejap Enggak Perempuan Kepala keluarga Oh itu maksudnya Perempuan kepala Alias janda Keluarga Alias single parent Single parent Tapi yang memang kita kenal Seperti Randa Seperti ada pohon bogor Namanya jaka Randa Iya Ayo Allah pak Apakah ada Kota sebelah Keranda Mungkin kalau kita mau bawa Ke terakhir Itu namanya Pakai Ada baso Janda Terus pak Ini kumah apa Program Penasaran saya Ini kaya gimana Programnya pak Pernah lo gini Single parent Ususnya perempuan ya Mak-mak atau ibu-ibu Single parent Single parent Saya gak mau nyebut Itu janda ya Single parent Bukan janda ya Chill Tapi dia ini kan punya anak Dia tetap harus hidup Dia tetap harus bertahan hidup Makasih pak Terus Ini jadi grogi Terus pak Nah yang jelas Otomatis dia menjadi tulang punggung Boleh pambil tisu Sedih banget ya Soalnya ungkapannya Terus pak Karena sini duduk sebelah sini Di tangku aja bisa Gak bisa ya Nah gue yang jelas begini Ketika dia menjadi single parent Dia otomatis menjadi tulang punggung keluarga Bagi anak-anaknya Dan bagi saya Bagi kami Rena dan Teddy Orang-orang seperti ini Harus beri insentif Diberi kesempatan Diberi peluang Sampai dia bisa Bener-bener bertahan mandiri Gitu loh Jadi kesempatan itu Tetap harus kita berikan Karena sesuai dengan Prinsipnya Bu Wali Bu Rena ini Adalah Di kota Bogor Kita semua ini adalah sama Dan setara Iya itu saya juga Baru dengarnya Oh my god Jadi gak boleh lagi ada Kenapa harus Duda bagaimana Oh iya itu gimana pak Baru tadi saya ketemu sama warga Duda-duda semua Bicara tentang Ada bapak-bapak teriak Duda umaha pak Saya tanya Umur berapa pak 82 Udah selesai Repot ceritanya Kalau 82 Boleh dibawa kesini gak itu warganya Nanti kita ajak ngobrol aja Kayaknya Gak perhatian ya Tapi yang jelas Usia produktif Betul kata Bu Wali 82 gak produktif juga ya Masih produktif Mungkin ya Saya kurang tau Mas produktif 82 masih bisa lah ya Masih bisa kerja gitu Masih bisa kerja Pasti Oh berarti Berarti di udara dan jalan sama ya Tetap ada Sama Usia produktif Biar gimana pun Mereka-mereka akan menjadi tulang punggung keluarganya Apalagi Mereka yang masih punya anak Yang memang butuh Untuk daya pendidikan Buat makan sehari-hari Belum mandiri artinya Belum ya Nah artinya orang-orang yang single parent ini Orang tua ini Harus diperhatikan Disitulah bentuk negara hadir Oh bentuk negara hadir Tapi kan jadi banyak yang Mau pada jadi Duda Yang gak gitu juga Contohnya Mbak-mbak ini gak mau kan Seperti Mbak Tim make up malah Tim make up Gak ada ini apa Boleh pake lipstick Pak Teddy-nya Pak Teddy kayak tetangga saya deh Cuba Cumur barokan Cumur barokan deh Ya tetang saya di rumah saya Sukanya barin gosip Halo saya ini kan Bapak-bapak komplek Supaya gue di posrona Ngomongin janda Pasti Janda-janda Janda-janda Agak panas ya Kalau ngomongin soal Intinya begitu Mbak Jadi Renate itu punya program Yang memang Pada mereka yang single parent Bentuk negara hadir adalah Dia diberinsentif Tapi usianya produktif Berupa uang Atau pekerjaan Kesempatan peluang Kesempatan peluang juga Oke Akses lah intinya Akses Cara ngedaftarnya gimana Pak Kan nanti kita ada program-program Banyak Oh ada program Dari sekarang program udah berjalan dong Boleh kita di luar kita ngobrol Kau ngomongnya makin pelan Kau udah berjalan kan Gimana cara daftarnya Pasalnya kita ngomong makin pelan Saya makin begini kan Gerak loh sama Pak Teddy ini ya Luar biasa Baik Pak Teddy Kita ngomongin Kita selesai dulu Karena buat kalian tentunya Saat Bu Rena dan Pak Teddy ini Menjadi wali kota dan wakil wali kota Bogor Tentunya buat para janda dan duda Bersiap-siaplah Kalian aman Iya 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 Saya yang gak aman Curhat ya Lelah oke Pertanyaan berikutnya Bagaimana Ini untuk dua-duanya ya Keduanya Bagaimana Ibu Rena dan Pak Teddy Melihat lawan-lawan dalam pil walkot Bogor Atau empat paslon calon lain Yang punya peluang yang sama Untuk memenangkan pil kada ini Dari sudut pandang Ibu Rena Seperti apa jawabannya Silahkan Jadi Kalau kita lihat Kelima pasang calon ini Pasti adalah putra putri terbaik Dari banyak yang daftar Tapi yang Lulus Atau yang memenuhi persyaratan Untuk maju itu Tidak banyak Jadi intinya Mereka adalah putra putri terbaik Dan Kita semua Kelima pasang calon itu Mempunyai kesempatan Yang sama Untuk bisa menang Tinggal nanti Bagaimana Masyarakat Untuk memilihnya Karena saya Salah satu Satu-satunya pasangan calon Perempuan Dimana perempuan Dengan laki-laki Kota Bogor itu jumlahnya Yang sama Perempuan Pilih Perempuan Woman support woman Ada satu lagi tambahannya Laki-laki yang suka perempuan Nah Iya bener-bener Laki-laki suka perempuan Bagus tuh Pilih Pilih perempuan Kan sukanya perempuan Ya Allah Itu kan Ya ampun Woman support woman Terus laki support Awewe Begitulah Gimana menurut Pak Teddy Tanggapannya Terhadap lawan-lawan Paslon yang lainnya Apakah Wah saya Harus seperti ini Saya harus menjadi Ya gimana ya Namanya juga kita Bertanding ya Berkompetisi Itu kita harus Menunjukkan yang terbaik Pastinya Di antara yang terbaik Bukan cuma ini pendapat Pendapat saya Atau pemikiran saya Pribadi Tapi ini adalah kami Rena Teddy Di mata kami berdua Di Rena Teddy itu Empat paslon lain Menurut kami Kami berlima Punya peluang yang sama Ya Disini tidak ada yang lemah Tidak ada yang kuat Tidak ada yang hebat Semuanya sama Karena bagi kami Kami berlima pasang ini Adalah Anak-anak Bogor Orang-orang kota Bogor Yang punya net yang sama juga Selanjutnya kan dikembalikan Kewada warga kota Bogor Betul Kalau memang ingin Menciptakan sejarah Di kota Bogor Yang memang selama berdiri Dan punya wali kota Tidak pernah perempuan Inilah saatnya Kalau emang kita ingin Bagian dari cerita sejarah Seperti hanya reformasi 98 Itu kan tidak semua orang Bisa mengakui dirinya Sebagai reformasi 98 Betul Nah kalau orang kota Bogor Ingin bagian dari sejarah Baru di kota Bogor Maka pilih Menciptakan Wali kota perempuan Pertama kali Ini saatnya Wih 2024 Sampai 2000 Berapa sih 2024 Sampai 2029 Saya kok lupa ya Karena gak ikutan Soalnya Usia Soalnya usia itu Oke Karena Wars Bapak Tapi yang saya mau tanya nih Sama Pak Teddy Sama Bu Rena Sebenarnya permasalahan Kota Bogor Ini apa sih Yang bermasalah Apakah Bogor Sangat bermasalah Makanya kalian berdua Ingin ikut turun Dan menjadi sosok Seorang tokoh Menjadi Wali kota Bogor Gitu maksudnya Apa sih masalahnya Ada masalah gak sih Di kota Bogor Sebenarnya Setiap kota itu Pasti punya permasalahan Tapi kan kota Bogor ini Sebelumnya juga Sudah sangat baik Tapi ada beberapa Yang perlu dievaluasi Contohnya Masih ada kemacetan Contohnya Masih ada ribut-ribut Terkait dengan Pendidikan Contohnya Masih ada ribut-ribut Terkait dengan Kesehatan Jadi Kita mungkin Akan lebih bijak Ketika kita gak terlalu Ngomongnya terlalu tinggi Ketika memang Basic need Kebutuhan dasar Perutnya belum terisi Kantongnya gak ada isi Dan otaknya juga Gak ada isi Jadi kita penuhi dulu Kebutuhan dasar Sesuai dengan amanat Undang-undang kan Jadi Apa yang menjadi Basic need Dari warga Bogor Itu sudah terpenuhi Nah makanya Program prioritas kita itu Lebih menekankan Kepada Tiga hal itu Sebenarnya Yang kemudian kita jabarkan Menjadi Bogor ready Cerdas Bogor ready Melayani Bogor ready Kreatif Dan terakhir Bogor ready Sehat Jadi seperti itu Ada kesehatannya Ada pendidikannya Ada kesejahteraannya Ada santunannya Lu jangan Nambah Oh jadi arahnya ke situ Jadi itu Jadi seperti itu Jadi memang Sebenarnya Tidak ada kota Yang tidak ada masalah Semakin berkembang kota Semakin banyak masalah Tapi bagaimana Pemerintah itu hadir Untuk bisa mencari Solusi dari masalah Yang ada Oke Oke Jadi begini Tadi benar kata Bu Wali Bu Rena Bahwa setiap kota Yang berkembang Yang berkembang dan maju Pasti muncul masalah Masalah baru Disini kan cuma Kemauan dari Orang yang memimpin Kota tersebut Atau daerah tersebut Ada kemauan tidak Untuk mencari solusi Untuk masalah-masalah tersebut Nah Rena Teddy Menawarkan Empat Program utama Di seratus hari kerja pertama Nah disitulah Kemauan kami Sebagai bentuk Bahwa kami mampu Karena kan Kalau kita ingin Menciptakan kota ini Menjadi lebih beres Menjadi lebih nyaman Menjadi lebih Apa Bahagia Juga menjadi lebih Cerah Itu kan kita harus ready Paham gak sih Aku nyampe loh Luar biasa Loh Pak Teddy luar biasa Pasangan yang tidak salah Yang dipilih Berarti sosok pimpinan Seperti apa Satu kata aja Untuk kota Bogor Pimpin Sosok pimpinan seperti apa Yang pas untuk kota Bogor Bekerja pake otak Dan bekerja pake hati Berani 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 Luar biasa Pengen diulang deh Yang tadi Tapi gak usah dulu Takut saya takut Lupa sendiri pak Gak ada yang nolong Paham kan Iklan lagi Cukup yang tau aja Ngomongan itu Yang tau juga pada gak paham kan Tiba-tiba follower ilang Begitulah Oke 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 Terima kasih nih ya Buat jawaban-jawaban yang sangat luar biasa Dan tentunya kita nantikan juga Buat Besti Bincang Bogor Daily Sebenernya kenapa Kita pengen banget nih Mendudukan semua di kursi ini Untuk para paslon Wali kota Bogor Karena Saya pengen bener-bener Mendengar secara langsung Bukan hanya melihat Dari kutipan-kutipan video Yang sering di share Di sosial media Tapi kalau saat kita bicara langsung Ada pertanyaan Ini juga sebagian Ada beberapa dari masyarakat sendiri Itu bisa dijawab secara langsung Dan secara fakta Dan tidak katanya Ya kan ini sudah dijawab semua Oke Jadi kami lulus lah ya Insya Allah buat saya sih lulus Alhamdulillah Kan jauh di mata dekat Di WA Dan TF Kalau emang apa Yang terakhir tipek ya Kan TFnya insentif Itu Pak Selalu gak mungkin Negara ya Bukan pribadi ya Negara negara Samanya Urang ngantrinya Capek Pak Arunnya Urang penuh ayah Pagawean Begitu Oke Nah dari Sisi pandangnya Bu Rena dan Pak Teddy Di sendiri ini harapan Tentang terhadap proses Dan tahapan pilkada ini Ingin seperti apa harapannya Kedepan Karena kan pasti Ada kekhawatiran Takutnya ada permainan Ada Saat pemilihan Nanti ternyata Ya paham lah Paham kan Apa yang saya sudah Sampaikan Saya gak bisa Sejarah Mereka pasti Juga akan menjunjung tinggi Nilai-nilai kejujuran Kami selalu berbaik sangka kok Jadi kami sudah Ngamanin prinsip Bahwa kita tidak akan Sikut sana Sikut sini Untuk menjadikan kami Kelihatan lebih keren Untuk menjadi Kami kelihatan lebih hebat Dari yang lainnya Tidak No Pak Teddy ada tambahannya Intinya Pilkada sekarang Kapanpun Dan yang akan datang Itu harus Luber dan jurdil Luber dan jurdil Luber artinya Langsung umum Bebas rahasia Jujur dan adil Itu ada lagi ya Perkataannya Coba tukuk tangan Nanti kalian dibayar kok Ayo tukuk tangan Yang besar lagi Tukuk tangan Yang luar biasa Ya memang bayaran kalian Tukuk tangan kan ya Satu gini ya Lagi Itu adalah salah satu Semangat yang ditampilkan Di Budana dan Pak Teddy Tukuk tangan Pertanyaan terakhir nih Dari Bincang Bogor Deli Pesan untuk masyarakat Kota Bogor Dari Ibu Renah Mangga Jangan lupa Gunakan hak pilihnya Di 27 November 2024 Dengan mencoblas Nomor 4 Ikan sepat Ikan gabus Nomor 4 Paling bagus Bapak Teddy Kalau Mimi Usia kami Sama-sama 44 27 November 2024 Yang paling tepat Coblos nomor 4 Ini hari pertama kali aku berbincang dengan 2 pasla dan sangat selatnya satu putaran lagi Aduh luar biasa emang nomor 4 4 kali 4 Sumpah tidak lupa, jangan lupa coblos ibu Rena dan Pak Teddy Nggak nyambung sih sebenarnya ya Tapi nggak apa-apa, yang penting ada pat 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 kuripat kayaknya Jangan lupa ya, oke kalau kayak gitu aku ucapin terima kasih Buat ibu Rena dan Pak Teddy, Atur Nuhun Pisan Saya juga mau ucapin buat seluruh kru Bincang buat gede yang sudah hadir disini dan memberi akan mana tepuk tangan ya Jangan lupa empat, ngomongnya bagi orang jadi nanya Atur Nuhun juga buat semua kru dari ibu Rena dan Pak Teddy Terima kasih atas kehadirannya Saya ucapin juga buat semua besti Bincang Bogoderi Terima kasih yang sudah nonton kita Semoga kalian tidak salah pilih dan gunakan hak pilih kalian sesuai hati kalian Dan jangan lupa untuk pilih nomor Opa Sampai ketemu lagi di Bincang Bogoderi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih